kan orang-orang tuh kalo aku mau posting sama cowok, pasti semua dikira langsung di jodoh-jodohin gitu tapi kalo Celine, pernah gak sih Stefan sendiri mengakui kalo dia punya perasaan atau suka sama kamu? kita gak nanya sama Stefan ya, tapi dari Celine sendiri, pernah gak dia bilang gitu? mungkin suka maya ya, cuman gak nanya, gak nembak gitu kenapa kamu gak nembak saya? karena butuh proses gak sih semuanya semuanya kan butuh proses, gak ada yang instan apa, mie instan aja itu pembuatannya gak instan jadi semuanya menurut aku itu harus butuh proses apakah ini proses salah satu pendekatan antara Stefan pasar ibu dengan seorang Celine karena kita pernah melihat mereka bernyanyi bersama, ini kita bisa lihat dulu ya itu waktu nyanyi di Solo ya? ya, di awal bulan oh jadi waktu Stefan nyanyi di Solo, Celine ikut? iya, dia support banget kenapa sampe ikut ketika acaranya Stefan pasar ibu nya? karena aku lagi syuting disitu jadi kamu sekarang mampir? ya karena aku gak ada hiburan gitu kan, jadi ngeliatin orang nyanyi ya udah seru aja gitu kenapa gak sampe kamu akhirnya narik Celine untuk naik ke atas panggung? ya karena refleks karena seneng aja dia ada disitu terus aku pengen tunjukin ke orang ada Celine gitu yang pengen kamu tunjukin ada Celine nya atau perasaan kamu dalam bentuk nyanyian? atau? atau? atau apalagi? lanjutin dong kak aku pengen tunjukin semuanya sih, dua-duanya bisa sih sepertinya ya pokoknya aku senang ada Celine disitu terus aku pengen orang juga senang ada sosok Celine disitu juga gitu soalnya kayaknya penuh ekspresi banget ketika ada Celine kayak menunjukkan perasaan segala macem dalam bentuk ke lagu kalau kita lihat ekspresinya tadi ya ya kan ketika kita bernyanyi memang kita harus menunjukkan arti dari lagu itu dan perasaan kita sama orang-orang sama orang-orang terspesial ya itu kebetulan ada Celine gitu jadi itu perasaan kamu ke Celine sebenarnya ya? bisa dibilang seperti itu bisa dibilang juga aku pengen langsung apa? menunjukkan buku apa? langsung ke orang-orang kalau lagunya itu bisa seperti ini loh gitu itu lagunya apa yang kamu nyanyiin tadi pas Celine yang ke atas panggung? itu single terbaruku apa? judulnya tak pernah cukup apa? tak pernah cukup kita menantang Stefan Pasaribu kamu sebagai seorang musisi kita berikan waktu sangat sedikit kita tantang kamu untuk menciptakan lagu untuk seorang Celine evangelista oke ceritain lagi ya? hmm mic mana? kayak bisa wah di bawah enggak dong apa ya? emm coba dari C dari C, oke let's go mayor, minor ini diri nih diri dong kalau duduk jadi sinden selesa, let's go sayang, sini sayang ayo bay baby sister oh, ya O ya sepahan pasaribu Jeng 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 Tak tahu bagaimana, hidupku tanpamu, sepi hariku hingga terus sepi. Terima kasih karena ada dirimu, terima kasih terus, teruslah seperti ini. Selene kok mukanya kayak nggak seneng sih Selene, seneng banget, seneng karena dinyanyiin, bukan kan ada anak jadi nggak fokus, ngeliatin anak gitu, kan anak-anak gimana sama Kak Rendellano, iya kan anakku dimana ya gitu, tapi kamu atau kalian pernah berpikiran untuk punya misalnya project bareng nyanyi gitu nggak sih, nggak ya, kita sih nggak pernah sampai sejauh ini nggak pernah ada kerja, kerjaan bareng gitu. Jadi belum pernah kepikiran ya, tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, kemarin ada satu momen dimana Stefan Pasaribu dia bernyanyi bukan di tempat yang biasa, bukan di panggung tapi di pesawat. Stefan Pasaribu nyanyi di atas pesawat iseng banget gitu. Aku memang suka nyanyi dimanapun ya, dan kebetulan ada timku disitu banyak, disekitar aku itu timku, terus aku pengen nghibur mereka aja dengan nyanyi gitu, biar mereka semangat kerjanya nantinya gitu. Itu mana protes sih penumpang disitu, itu kayaknya malam ya? Itu malam, itu malam. Dan kebetulan aku di kursi paling depan, dan timku semua di sekitaran, jadi aku pelan-pelan nyanyinya gitu. Enggak ada yang protes sama sekali…